Buzet, udah keluar udah kata-kata itu Udah keluar udah itu Pani Apa nih? Ya, nyokowi ya pak Aduh, ya Allah Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammir hum tatmira Waktul hum badada Wala tuhajir minhum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim Amin ya rabbal alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo Bersama gue Bapak Aldo, YouTuber akhir biasa yang terus lantai depan sehat Dan jangan lupa ngopi bismillahirrahmanirrahim Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin Banyak umur perjuangan merdeka Allahu Akbar Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Biar tidak kurang sesuatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit menghapus dosa Benar-benar salah Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin ya rabbal alamin Oke guys Kasus rempang ini rupanya pemerintah masih berusaha Untuk ya investasi lah Ya memang mereka nampak jelas Apa ya Proyek strategis nasional Pokoknya atas nama proyek strategis nasional Apapun Dan ini memancing masyarakat untuk banyak yang Ya terpecah Masyarakat terpecah Ada yang pro Ada yang kontra Ya sebetulnya masyarakat rempang itu Bukan orang yang anti investasi Bukan Silahkan berinvestasi Cuman jangan digusur Kan cuman itu Sesimpel itu sebetulnya Cuman dibuat sulit ini kayaknya Jadi Sampai ngeluarin gas air mata Itu berapa modalnya itu ya Neluarin pasukan segitu banyak gas air mata Dan ini kan Akhirnya terbongkar nih Daerah-daerah lain Ini akhirnya banyak yang Sampai sudah ada kalimat-kalimat yang akan gue bahas nih Mau keluar dari Indonesia Ya ini banyak imbasnya Selain bisa meluas ini kerusuhan Karena rempang digitukan Udah ada pernyataan-pernyataan bahwasannya Sumatera pengen keluar dari Indonesia Rempang pengen keluar dari Indonesia Nih 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 Ada pernyataan dari warga sana Ini jangan lagi dibilang provokator gitu Kita menyampaikan suara-suara rakyat Kalau dikit-dikit provokator Dikit-dikit provokator Kalian penjilat yang bilang provokator itu ya Begitu ya Nih lihat Ini kata-katanya udah berita viral Kami siap keluar dari Indonesia Nuh Itu Sertifikat rempang Kalau memang Indonesia tidak bisa menyelesaikan masalah ini Kami siap keluar dari Indonesia Pertama-tama kepada Bapak Jokowi Dodo Tolonglah jangan kami dikeluarkan dari kampung halaman kami sendiri Karena kami disini sudah 200 tahun Tuh Mereka udah 200 tahun Dan mereka ini Minta cuman jangan dikeluarkan aja dari kampung Mereka bayar pajak PBB Tapi Ini-ini yang garis bawah nih Mereka sampai mau keluar dari Indonesia Ini selama rezim Pak Jokowi Ayolah Pak Jokowi Dan rekan-rekannya Tolonglah jangan maksain investasi Silahkan mau investasi Tapi jangan maksain gitu Jangan Membuat rakyat itu yang udah disana ratusan tahun jadi keluar Iya kan Dan mereka itu orang-orang yang bayar pajak loh Nih Orang yang bayar pajak Iya kan Dan akhirnya ini kemarahan-kemarahan Ada lagi ibu satu lagi marah nih Ini juga viral nih Bismillahirrahmanirrahim Jokowi Apa maksud kau dengan kejadian dari empang ini Hah? Nah ini kalimat udah begitu Jokowi Apa maksud kau? Apa maksud kau? Taruh lah ya HGU itu dikeluarkan tahun 2001 Kenapa sampai harus sekarang direalisasikan? Kenapa harus sekarang direalisasikan? Kenapa? Kenapa kau yang sanggup merealisasikan itu? Hah? Kenapa? Karena hutang udah sangat banyak nih Di tangan kau nih Karena hutang udah sangat banyak Memang banyak hutang negara sekarang nih Memang banyak Banyak banget Nah ini juga rakyat Dulu kalian ya Ibu juga ya Kalian yang dukung juga kan Kalau hutang udah banyak Gak apa orang Riau pula Yang harus menanggungnya Kau mau jual aja lah Solo itu sekalian Enggak Jual aja Solo itu sekalian Ayo Gak berani juga Di situ ada keraton guys Kelas kami Enggak aja kau saudara-saudara kami Yang kau gitu kan Kau puan Tau kau puan Wah hampir ke puan ini kena nih Hah? Tuh kau yang kau bangga-banggakan tuh Tau kau Kau ingat pesan dia Apa katanya dulu? Biarkan kekayaan negara Indonesia ini Tersimpan Sampai anak cucu kita Yang sanggup untuk mengolahnya Apa yang kau bangga-banggakan Dari bapak Dari atuk kau tuh Kalau pesan dia aja Tak bisa kau Kau cancam kan? Hah? Tuh puan Hah? Megawati Gimana itu? Gimana itu dong? Ini yang gue takutin guys Hah? Apa? Kau enak-enak Kau enak-enak Kau duduk Dari zaman Mama kau Menjabatnya di presiden Negara di rusuh Tau kau Tidak terselesaikan Tuh Sampai Megawati Kena ada ini Ini rakyat udah mulai Ini Ini akumulasi Kekecewaan Sayang Dari rakyat Kalian yang ngomong Ini provokator Coba jadi mereka Stop Menjadi penjilat Kenapa? Ngomong sesuai fakta aja Ini kan Siapa yang mau Indonesia Jadi begini? Yang bikin rusuh ini siapa? Kalau bukan investasi Dan investor Ambon Aceh Semuanya Rusuh Sampai sekarang Mama O lagi Yang jadi Apanya Si Jokowi ini Rusuh juga lagi Jadi biang rusuh Ini sebenarnya Kroni-kroni Klan tuh Nggak Biang rusuh Kroni-kroni Kalian Tapi Ngapa Sumatera pula Yang kalian jadikan korban? Ngapa? Kalau kalian rusuh Rusuh Kadang-kadang Jawa tuh Kalau udah ikhlas Kan kami Ini Sumatera Tercerai dari Indonesia Nikhlas juga Kami Gue bilang apa Janganlah Ini ini nih Gara-gara Apa ya Pak Jokowi Dan Kroni-kroni Dan investor Aduh Nggak tahu Udah dua nih Bina Ika Tunggal Ika Yang dipersatukan Luar biasa Jadi begini Cuma gara-gara investasi Investasi Cina lagi Belum lagi nanti nih Kerusuhan bisa meluas Aduh Aduh Ayolah Pemerintah Pemerintah sadar Napa tobat Lupa deh Stop itu Sudah Merelokasi warga itu Jangan pakai Aduh Dan rakyat juga Stop juga Mau Percaya gitu Rakyat juga sih Percaya Ntar percaya lagi Ntar percaya lagi Nggak tahu juga gue Kami wilayah mandiri Tahu 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 Kami Jawa tuh Kalau Yang bikin hutang siapa Kalian Ngapak pula Subateranya Kalian korbankan Pembangunannya Tol Dia Ada juga Sitor Matraya Ada juga Memang Mama Kau tuh ya Puan Memang Yang rusuh Tahu Memang Yang rusuh Memang Kerja Jual Jual Dulu Simpanan Dan Linggitan Tuhan Dilepaskan Tahu Berkampanye Kampanye Jokowi Untuk Mengambil Kembali Mengambil Kembali Mana Tahi Buset Udah keluar Kata-kata itu Udah keluar Itu Tahi Apa nih Iya Jokowi Aduh Ya Allah Bapak Kenapa Mengangkat Suara-suara Rakyat Suara Rakyat Itu Yang paling utama Buat gue Kalau Pejabat Gue Mereka Ngomonggar Itu Asli Jadi Gue Enggak Berdaya Siapa Yang Mengperdaya Sama Pejabat Indonesia Ada Malah Tambah Tambah Lepas Lagi Tambah Tambah Lagi Kekacauan Kau Ingat Pesan Bapak Kau Memang Cinta Jangan Nama Nama Dia Jual Kau Ingat Pesan Dia Kau Ingat Gali Aman Den Sudah Itu Jangan Cuman Jual Jual Nama Pak Karno Tapi Pesannya Gak Diengat Begini Sekarang Negara Ini Miris Kau Ingat Biarkan Kekayaan Indonesia Ini Tersimpan Sampai Anak Cucu Kita Yang Sanggup Untuk Mengolah Nya Jangan Kau Bangga Bangga Investor 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 Rakyat Yang Paling Utama Investor Gak Apa-apa Investasi Jangan Ngorban Rakyat Itu Investor Yang Didapatkannya Secuil Secuil Itu pun Masuk Dalam Kantong Kantong Klan Tapi Rakyat Menderita Kami Tidak Perlu Investor Kami Tidak Perlu Kau 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 Nah Iya Nih Inilah Bentuk Luapan Emosi Rakyat Sudah Ini yang Gue Takutin Emosi Akhirnya Meluas 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 Terjadi Gak Tau Lagi Gue Bisa Jadi Apa Bangsa Ya Allah Di Tangan Rezim Jokowi Bisa Terpecah Belah Bangsa Jadi Sampai Seperti Ini Cuman Gara Investasi Mikir Pak Jokowi Mikir Ya Gitu Dari Gue Sampai Jumpa Di Conten Berikutnya Wabillahi Taufik Walidah Wassalamualaikum Orang Berkacu Mikir Pak Mikir 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 Nabil Lupa Dia Kalau memang Indonesia Tidak Misa Menyelesaikan Masalah Ini Kami Siap Keluar Dari Indonesia Pertama Tama Kepada Bapak Jokowi Dodo Tolong Lata Jangan Kami Dikeluarkan Dari Kampung Halaman Kami Sendiri Kena Kami Disini Sudah 200 Tahun Soalnya Saya Masih Pegang Surat Tanah Surat Tanah Kami Bayar Jokowi Apa Maksud Kau Dengan Kejadian Derempang Ini Apa Maksud Kau Tarok Lah HGU Itu Dikeluarkan Tahun 2001 Kenapa Harus Sekarang Direalisasikan Kenapa Harus Sekarang Direalisasikan Kenapa Kenapa Kau Yang Sanggup Merealisasikan Itu Kenapa Karena Utang Sangat Banyak Di Tangan Kau 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 Utang Kau Banyak Kenapa Orang Riau Yang Harus Menanggung Kau Kau Mau Jual Solo Sekalian Ikhlas Kami Enak Kau Saudara Saudara Kami Yang Kau Gitu Kan Kau Puan Tau Kau Kau Ingat Pesan Dia Apa Katanya Dulu Biarkan Kekayaan Negara Indonesia Ini Tersimpan Sampai Anak Cucu Kita Yang Sanggup Untuk Mengolah Nya Apa Yang Dari Bapak Dari Atuk Kalau Pesan Dia Tidak Bisa Kau Cancam Kan Apa Kau Enak Kau Duduk Dari Zaman Mama Kau Menjabat Jadi Presiden Negara Di Rusuh Tau Kau Tidak Terselesaikan Ambon Aceh Semuanya Rusuh Sampai Sekarang Mama Kau Lagi Yang Jadi Apanya Si Joko Ini Rusuh Juga Lagi Jadi Yang Rusuh Ini Sebenarnya Kroni Kroni Klan Tapi Ngapa Sumatera Yang Klan Jadikan Korban Ngapa Kalau Klan Merusuh Tercerai Dari Indonesia Klan 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 Tidak Tidak Butuh Kami Jawa Kalau Yang Bikin Hutang Siapa Klan 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 Sumatera Yang Klan Korbankan Memang Mamak Kau Memang Rusuh Memang Rusuh Memang Kerja Jual Simpanan Linggitan Dilepaskannya Berkampanye Kampanye Jokowi Untuk Mengambil Kembali Mana Tay Yang Ada Malah Tambah Tambah Lepas Lagi Tambah Tambah Lagi Kekacauan Kau Ingat Pesan Bapak Kau Kau Memang Cinta Jangan Nama Nama Dia Kau Jual Kau Ingat Kau Ingat Kau Ingat Biarkan Kekayaan Indonesia Ini Tersimpan Sampai Anak Cucu Kita Yang Sanggup Untuk Mengolah Jangan Kau Bangga Banggakan Investor 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 Yang Didapatkannya Secuil Itu pun Masuk Dalam Kantong Klan Tapi Rakyatnya Menderita Kami Tidak Perlu Investor Kami Tidak Perlu Kami Hidup Aman Hidup Aman Sampai Ke Anak Cucu Tidak Ada Penjajah Penjajah Apalagi Penjajah Komunis Tuhan Kami Butuh Agama Kami Butuh Agama Kau Terjun Ke neraka Sendiri Jangan Kau Bawa Kami Paham Kau